Guys, dari dua cemilan di tangannya Dinda ini, kira-kira mana yang cake dan yang mana es krim? Iya, iya. Dua steak yang dipegang Dinda ini, gak semuanya es krim lho. Satu di antaranya justru masuk kategori cake. Hayo, yang kanan atau yang kiri nih guys. Secara ya guys, mirip to the max nih guys dua-duanya. Sama-sama pake steak dan colorful abis. Nah, biar gak kepo-kepo amat, Dinda langsung otw ke lokasi pembuatannya. Yap, pesanan spesialnya Dinda emang lagi on progress nih guys. Jadi gak lama lagi, udah bisa diambil deh. And now, it's time to kepoin Kak Natasya dari Pops Art Jakarta. Kak Natasya inilah yang bakal bikin Cakesicle alias Popsicle Cake yang ada di tangan Dinda tadi. Eits, sebelum bikin, om editor mengerol gambar bahan-bahannya dulu nih guys. Simpel banget guys bahan-bahannya. Sebut aja ada coklat putih, cake coklat, buttercream, warna makanan, sampai fondant aneka karakter untuk dekorasinya. Kira-kira, mau ngedekor cake pake tema apa ya guys? Dua bahan yang bakal diolah duluan, ada coklat cake dan buttercream. Ancurin cake-nya, sambil dicampur bareng si buttercream. BTW, kalian tau gak sih, kalau awal mulanya Natasya bikin Cakesicle, cuma bermodal cake sisa dan coklat aja. Daripada dibuang sayang, mending cake sisanya diolah lagi jadi cake yang baru. Iseng-iseng bikin, eh malah bisa jadi cuan nih. Ini dia guys, cikal bakal dinamain Popsicle Cake, alias Cakesicle. Adonan cake bakal dicetak ke cetakan silikon berbentuk es krim stick. Yap, karena popsicle juga diartikan sebagai es krim bertangkai. So, diretan cake-nya juga bakal ditambahin sama stick es krim nih. Yuhuu, Cakesicle Squad udah ready dicetakkan. And now, tinggal didinginkan aja di dalam kulkas. Cara ini wajib dilakukan selama 2 jam lamanya, agar cake-nya makin padat dan mengeras. Anyway, sejak viral tahun 2017 lalu, pembuatan Cakesicle emang gak jauh-jauh sama yang namanya lelehan coklat. Kali ini, kan Natasya bakal bikin coklat celup dari white coklat. Tapi Wallace guys, coklatnya juga bisa kok diganti sama dark coklat. Lelehkan sebentar coklatnya di dalam microwave ya guys. Kalian tau gak sih, kalau titik leleh white coklat lebih rendah dari dark coklat. Karena kandungan susu pada white coklat yang cukup tinggi, sehingga bisa cepat leleh dan gosong. Makanya, lelehin white coklatnya gak boleh lama-lama nih guys. Ini dia alasannya, kenapa kan Natasya pake white coklat. White coklat yang udah meleleh bakal diwarnin lagi pake 2 pewarna sekaligus. Yaitu biru dan ungu. Are you ready guys? Yap, emang kudu siap lahir batin. Lihat momen keksikel nyemplung ke coklat leleh. So yummy. Mana tahan deh enaknya. Nah, jenis keksikel yang lagi dibikin kan Natasya ini, sebutannya abstrak ya guys. So, dekor keksikelnya sekreatif mungkin. Eits, selain bikin bentuk abstrak, kan Natasya bakal lekor keknya sama fondan-fondan ini guys. Hayo, udah bisa nebak belum? Apa tema keksikel kali ini? Yap, secara sebentar lagi transmedia ulang tahun. Tema birthday kayaknya on point banget ya buat dekorasi keksikel kali ini. Yap, sebagai salah satu media penyiaran televisi di Indonesia, bentuk TV, gedung, headphone, sampai mic, seolah jadi miniaturnya transmedia banget ya guys. Gemesin abis. Hahaha. This is it, birthday keksikel for transmedia. Yuhu, karena yang di order Dinda udah ready, siap-siap diangkut aja nih keknya. See you di sesi icip-icip ya guys. Hahaha. Guys, kalau bosen sama birthday kek yang itu-itu aja, keksikel bisa nih jadi solusinya. Uniknya dapet, meriahnya juga dapet banget. Mau request bentuk, warna, sampai tema spesial lainnya boleh lebo guys. Nah, untuk keksikel edisi birthday party, idealnya terdiri dari 8 piece aja ya guys. Kalau udah tersusun epik kayak gini, hasilnya jadi W.O.W. banget kan? Ulala, jadi ini yang masuk dalam rombongan kek. Bentukannya sih, emang es krim stick banget. Tapi ternyata, semuanya the real cake nih guys. Gak usah rempong dipotong, apalagi ditakar ukurannya. Makan birthday cake jaman now, bisa tinggal nyomot aja kayak Dinda. Hahaha. For your info nih guys, karena rasa coklatnya yang ekstra abis di luar dan dalam, soal mood, bisa aja mendadak jadi good. Tapi, pada tau gak sih, kalau makan coklat kebanyakan, bisa menyebabkan gejala asam lambung, sampai mules guys. Hahaha. Secara ya, coklat yang bersifat asam, dapat menimbulkan rasa asam di perut. So, makan coklatnya, dengan porsi yang wajar aja ya guys. coklat tahu� виrust. Sampai jumpa di video selanjutnya. V leider komunitas ketika ketika